Salam kaya Anuparat dosa salam kaya urahu salam kaya urahu salam kaya urahu salam kaya Assalamualaikum 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 Ya hujajal islam Ya barakatil anam Ya anwar al-dalam Ya syafi's siqaf Warahmatullahi Warahmatullahi Assalamualaikum Assalamualaikum Ya nasir al-islam Ya nasir al-islam Ya nasir al-islam Ya nasir al-islam Ya sayyidana Ya sayyidana Wa maulana Fiyam abu Ya azayna al-ari Wa liallahu Wa rahmatullahi Wa barakatuh Assalamualaikum Wa rahmatullahi Wa rahmatullahi Wa rahmatullahi Wa rahmatullahi Wa rahmatullahi wal-umina wal-maslimina wal-maslimina wa rahmatullahi wa barakatuh yang najinah zahirin hijajah imtithalah bi amriya Rasulullah sallallahu alaihi wa 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 sallam uklubu ukljam wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam walaikum walaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih. 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 setelah kamu berniat dengan niat baik ibadah karena Allah dalam melakukan satu amalan namun amalan yang kita lakukan itu walaupun niatnya bagus dengan dasar ilmu ikhlas di awal belum tentu di ujungnya bagus dan bisa saja di akhir sholat setelah sholat kita bagus niatnya bagus dengan ilmu dengan khusyuh dengan ikhlas dengan penuh tafakur tada bur'eh basmau salam dan buruk disana melakukan hal yang tidak diribui oleh Allah walaupun hanya amalan hati saja ya maka ini suul khotimah berbahaya boleh jadi sudah beramal soleh numpu banyak berpuluh-puluh tahun ke berpuluh-puluh tahun amal solehnya eh setelah sekian puluh tahun udah banyak amal solehnya lalu riyak di belakang riyaknya di ujung riyaknya itu lalu ujuk lalu takabul dengan amal solehnya hancur semua ini suul khotimah itu banyak setiap pekerjaan tentu ada khotimahnya ucapan ada khotimahnya segala gerak-gerik ada khotimahnya makanya dalam salawat kamilah kita meminta kepada Allah dengan keagungan Sayyiduna wa maulana muhammad minta wa husnul khotimah khotimah itu dijamaahkan husnul khotimah tidak khotimah kenapa karena kan khotimah itu banyak khotimah itu banyak minta agar dalam ujung segala kebaikan dengan tidak mendapatkan keburukan di ujung seluruh karya-karya kita yang baik semua niat-niat dan garapan kita amal kita yang baik minta kepada Allah agar di setiap ujungnya itu selalu baik dan ujung yang terakhir adalah ujung umur uang salawat meriah dikasih husnul khotim dikasih baik indah dalam seluruh ujung semua ujung-ujungnya baik mungkin pekerjaan itu awalnya kurang baik tapi ujungnya baik insyaallah sampai ujung hidup insyaallah salawat dari yaitu salawat tawassul dengan keagungan Sayyiduna wa maulana muhammad maka selalu memakai bihi 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 itu artinya bisa babihi ba risababiyah kan bihi itu ada pun ada orang yang mengatakan salawat nariyah itu musyrik syirik karena menisbatkan segala kebaikan yang disebut dalam salawat nariyah itu nah dinisbatkan kepada nabi oleh nabi oleh nabi oleh nabi oleh nabi enggak bukan oleh nabi tapi dengan sahababiyah nabi dengan wasilah nabi ingat kalau bak dinisbatkan kepada Allah bukan bahasa babiyah karena Allah tidak tasabub Allah tidak melakukan dengan atas sebab tidak kan pahami oleh kita Allah berbuat sekehendak sekehendaknya tidak karena sebab ABC tidak karena kalau Allah berbuat karena sebab ABC dan selanjutnya dan seterusnya maka Allah itu tertekan oleh sahabab kalau Allah tertekan oleh sahabab kalau Allah tertekan oleh sahabab berarti Allah itu lemah kalau Allah lemah mustahil dan saya enggak ribau punya Tuhan yang lemah dan maka Allah berbuat sekehendak maka maka kalau bak dinisbatkan kepada Allah baknya bukan lissababiyah baknya lillah haqiqah dan oleh dhat Allah betul-betul oleh Allah tapi kalau bak dinisbatkan kepada makhluk maka wajib aklan wanaklan wajib aklan wanaklan baik secara akal maupun secara Quran dan Sunnah wajib ya ingat dimaknai itu bak dimaksud itu bak dengan bapak sahabab sahababiyah ini sama aku nih ini sama dia dapet dia dapet saya dapet itu sebenarnya dengan oleh saya oleh dia oleh si Anu dan sebagainya semuanya banyak bapak sahababiyah amin baginda kanjung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam oleh Allah dikasih kedudukan yang tertinggi di sisi Allah oleh Allah dikasih kan segala kebaikan yang teristimewa diantara apa-apa yang telah diberikan kepada para kekasih Allah lainnya mujizatnya teristimewa itu kan segalanya teristimewa kedudukannya teristimewa Masya Allah segala anugerahnya teristimewa Allah 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 dan pengkabulannya dari Allah atas doa-doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam teristimewa sehingga sehingga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam dikasih kedudukan bisa memberikan pertolongan kepada semua makhluk nanti pada hari kiamat ingat ya dikasih kedudukan bisa memberikan pertolongan kepada semua makhluk pada hari kiamat dimana satu pun malaikat seorang pun manusia begitu juga bang sajiin dan semua makhluk yang lainnya tidak ada yang bisa memberikan syafaat memberikan pertolongan kepada yang lainnya semua nafsi-nafsi terlulu gua gua gitu nafsi-nafsi baru-baru mikirin lu gua juga ini belum tentu punya nasib nih Allah hanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yang dikasih jabatan bisa memberikan syafaat bagi semua makhluk Allah 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 ada pun para nabi dan para rasul alimu sallallahu alaihi wa sallam dalam hadith diriwayatkan nanti akan bisa memberikan syafaat juga kepada yang lain begitu pula para ulama-ulama Allah termasuk di dalamnya para wali-wali Allah karena wali Allah itu adalah ulama-ulama tingkat tertinggi dan juga para syuhada orang-orang yang mati syahid syahid di sisi Allah bukan syahid menurut manusia karena belum tentu apa yang dijuga oleh manusia syahid lalu menurut Allah juga syahid semualah yang tertera di dalam hadith Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam tentang para nabi para ulama para syuhada bahkan dalam sebagian riwayat para sulihin bisa memberikan syafaat nanti pada hari kiamat kepada yang lainnya walaupun tidak sama syafaatnya dengan kekuatan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam namun tetap bisa memberikan syafaat maka seluruh kemampuan wawenang syafaatnya para nabi para wali para ulama para syuhada para sulihin itu semua adalah perpanjangan dari syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam jadi Rasulullah dulu yang memberikan wawenang andai kata Rasulullah tidak memberikan wawenang maka tidak akan ada seorang nafi dan rasul yang bisa memberikan syafaat ya Insya Allah 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 sehingga pelarian ya dan pusat perhatian pada hari kiamat adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Dan sandaran makhluk nanti pada hari kiamat adalah Rasulullah Masya Allah Masya Allah Harapan semua makhluk untuk bisa mendapatkan pertolongan hanya dari baginda Rasulullah Sallallahu alihi wa alihi wa sallam Tinggal dalam hadis wahi bahkan hadis ini masuk kepada mutawatir Bahkan ini sudah dijelaskan dalam majlis yang telah lalu yang bohudi Ya kan? Jangan lupa lagi itu kan? Adanya nanti kelompok orang-orang yang mencari-cari Nabi Adam Seribu tahun baru ketemu Minta apa? Minta agar Nabi Adam memberikan pertolongan kepada semua makhluk Nabi Adam menjawab naksim-naksim Setelah itu cari lagi Nabi yang lain Dari Nabi ke Nabi Rasulullah itu seribu tahun Allah sampai terakhir kepada Kangjung Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Semua para Rasulullah mengatakan naksim-naksim Tapi Nabi kita Sallallahu alaihi wa sallam mengatakan Ana lahak Ana lahak Ana lahak Aku bagiannya Allah 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 Di saat semua makhluk tidak ada yang bisa memberikan pertolongan Kecuali Nabi kita Sallallahu alaihi wa sallam Ini makna perkataan Imam Busiri Ya akramal khalki ma'li man al-lutubihi siwaka Ya apa? Akramal khalki Wahai makhluk yang terbuli ya Aku tidak punya Siapapun yang bisa menjadi sandaranku Siapapun yang bisa memberikan pembelaan kepadaku Siwaka kecuali engkau Kecuali engkau ya Rasulullah Siwaka Indahululillah hadithil Amin Ketika nanti terjadi Masya Allah Kejadian-kejadian yang sangat berat yang menimpa makhluk Bencana pada hari kiamat Nanti Ya Apalagi dihadapkan kepada neraka Ma'li man al-lutubihi siwaka Tidak ada siapapun Ya Makhlukku Ma'li itu makhluk Ya Tempat Saya berlindung Kepadanya Siwaka kecuali engkau ya Rasulullah Nah ini perkataan Imam Busiri Ada sebagian Orang yang Karena kebodohannya Ya Walaupun sudah Hafal Quran Hafal hadith Mungkin ada kebodohan dalam sebahagian Ya Perkara Sebagian kodiah Dianggap Imam Busiri ini musyrik Kenapa tidak kepada Allah Padahal Imam Busiri Sedang berbicara Sedang berbicara Tentang makom Sebab Sedang berbicara Di dalam makom Sebab Bukan dalam makom Hakikat Dan yang dimaksud oleh Imam Busiri Adalah di akhirat Kelak Sesuai dengan hadith Suhaeh Mutawatir Dimana seluruh Nabi Seluruh Rasul Ketika ini rombongan Meminta syafaat Untuk makhluk Ada gak yang bisa menolong Ada Rombongan ini Datang ke sini Berlindung ke sini Dijawab Nafsi Nafsi Berlindung ke sini Dijawab Nafsi Nafsi Berlindung ke sini Dijawab Nafsi Nafsi Adakah Saat itu Makhluk Bukan berbicara manusia Makhluk Yang menjadi tempat Perlindungan Yang menjadi sebab itu Selain Nabi Muhammad Ada gak Jadi Imam Busiri berkata benar Imam Busiri berkata benar Nanti pada hari kiamat Ya Rasulullah Nanti Tidak ada satupun makhluk Yang bisa menjadi tempat berlindung Siwakah Kuceling Koyang Rasulullah Allah Allah Begitu pula dalam salawat Nariya Ini sudah dibahas ya Di majelis yang telah lalu Tentang Makh Nabihi ini Namun Diulang lagi Karena Mungkin saja Di antara kita lupa Mungkin saja Di antara kita Belum memaham Mungkin saja Di antara kita Ada yang belum tahu Mungkin saja Di antara kita Ada yang Mengikuti kepada pendapat Yang mengatakan Mushrik Ya kan Bisa saja Karena Ketidakfahaman Makna Daripada Bihi Adalah Abisababihi Biwasilatihi Dan Allahumma Pada junjudan kami Kami Kanjun Nabi Muhammad Salah-salah Tidakfahaman Al-Nabi Muhammad Al-Qudum Yang mana Bisa Ibadah Juga malas Ada ikatan Mikir Susah Ada ikatan Kan Ada ikatan Yang mengikat Cari jodoh Susah Jodoh Kan Ini ada yang ikat Ini harus Dilepas Ikatannya Ikatannya harus Dilepas Makhluk Yang dijadikan Wasilah Oleh Allah Ta'ala Yang bisa Melepas Seluruh ikatan Adalah Sayyidun Muhammad Assalamualaikum Assalamualaikum Kayakkan Karena Mustajab Doanya Kedekatannya Dengan Allah Yang tidak Ada yang Bisa Menyamai Kan Jendri Muhammad Assalamualaikum Amin Ya Amin Amin Termasuk Untuk Mendapatkan Hidayah Itu ada Ikat Yang mengikat Hidayah Wadan Vaniju Dan Bisa Hilang Bihi Dengan Wasilah Beliau Salam Al Kurudu Seluruh Bingung Susah Sulitan Stres Galau Termasuk Kurub 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 Nah Apalagi nanti Yaumal Qiyamah Kurubnya Yang bisa Menghilangkan Yang Allah Jadikan sebagai Wasilah Adalah Baginda Rasulullah Kalau para Awliya Juga Seperti itu Para Ulama Juga Seperti itu Kan Para Nabi Para Rasul Alimus Salatu Assalam Juga Seperti itu Itu Semua Adalah Ingat Aliran Ingat Aliran Dan Perpanjangan Dari Kedudukan Syafaat Baginda Rasulullah Bagaimana Dengan Rasulnya Bagaimana Dengan Nabi Kitanya Imam Al-Anbiya Wal-Mursali Imamnya Semua Nabi Dan Rasul Al-Alih Salatu Assalam Imam Malaikati Ajmain Imamnya Semua Malaikan Al-Alih Salatu Assalam Faham Imam Awliya Wal-Ulamah Wasyuhada Wassalihin Tidak ada Seorang Yang jadi Wali Yang jadi Ulama Yang jadi Salah Yang jadi Mu'min Yang dengan Wasilah Imannya Tersebut Islamnya Tersebut Takwanya Tersebut Hingga Mereka Mendapatkan Gerajat Yang tinggi Di sisi Allah Kan Terkecuali Itu semua Karena Mendapatkan Ajaran Sayyiduna Muhammad Karena Mengamalkan Ajaran Sayyiduna Muhammad Karena Mendapatkan Petunjuk Petunjuk Mengikuti Arahan Arahan Sayyiduna Muhammad Karena Mendapatkan Cahaya Cahaya Dan Asranya Sayyiduna Muhammad Mendapatkan Ilmu Dan Terbiahnya Sayyiduna Muhammad Semuanya Sumbernya Sayyiduna Muhammad Mau jadi Wali Gimana Kalau Tidak Mendapatkan Dari Sayyiduna Muhammad Allah 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 Jadi Ulama Besar Gimana Tegah Tidak 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 Ulama Ilmu Siapa Yang Ada Dalam Hati Para Ulama Ilmunya Sayyiduna Muhammad Yang Diamalkan Amalan Sayyiduna Muhammad Lalu Berakhlak Dengan Akhlak Sayyiduna Muhammad Allah Bayangkan Kita Jadi Sumber Yang Paling Pokok Adalah Di Makhluk Ini Alam Semesta Ini Adalah Sayyiduna Muhammad Sallallahu Nabi Kita Dijadikan Wasilah Yang Paling Pertama Wasilah Yang Paling Utama Alhamdulillah Alhamdulillah Semua Allah Allah Nikmatan Farijub Wadugda Dan Bisa Dipenuhi Bisa Dipenuhi Bihi Dengan Wasilah Beliau Sallallahu 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 Tidak Gak Bisa Gak Bisa Walaupun Berguru Kepada Siapapun Ditu Kan Andai Kata Berguru Kepada Malaikat Pun Tetap Gak Bisa Harus Melewati Sayyiduna Muhammad Apalagi Berguru Kepada Manusia Biasa Walaupun Punya Kelar Profesor Tidak Kan Bisa Selamat Nanti Kita Punya Kelar Profesor Doktor Jadi Pejabat Tinggi Tidak akan bisa selamat nanti Tidak akan bisa beruntung Tidak akan bisa bahagia Tidak akan bisa mulia nanti di akhirat Tanpa wasilah Sayyidina Muhammad Abadan Dan selamanya Tidak akan mungkin Allah 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 Amin oleh kita Jangankan sepadan kita Seluruh Nabi dan Rasul terdahulu Semuanya Dituntut oleh Allah Agar beriman kepada Sayyidina Muhammad Bayangkan Seperti dalam ayat yang sudah dijelaskan Di majlis yang telah lalu Dan umat Rasul-Rasul terdahulu Juga dituntut harus beriman Kepada Sayyidina Muhammad Assalamualaikum Masya Allah La tu'minun nabihi walatan surunna Di samping harus beriman Harus betul-betul menolong Perjuangan Kangjang Nabi Muhammad Assalamualaikum Assalamualaikum Itu tuntutan Allah Perjanjian Antara Allah Dengan semua Nabi dan Rasul Dan umatnya yang terdahulu Bayangkan Ada dia tidak ada yang bisa selamat Nanti kalau nggak bisa Tanpa wasilah Sayyidina Muhammad Assalamualaikum Allah Kebutuhan yang mana yang paling Dibutuhkan oleh manusia Dengan Ketimbang kebutuhan selamat Bahagia mulia di akhirat Fahami Dunia kalau kebutuhan kita tidak tertutupi Ujungnya paling mati Dan yang tertutupi juga akan mati Apa dikira yang tertutupi tidak akan mati Mati Kalau kita tidak bisa makan Mati Apa yang bisa makan tidak akan mati Mati juga Apakah kalau kita di dunia menjadi orang yang paling fakir Miskin Paling fakir sekali Lalu karena kefakiran kita mati Apakah yang kaya tidak akan mati Kalau kita dikasih penyakit Kasih Corona Kasih itu Kasih ini Lalu mati Apa dikira yang sehat tidak akan mati Sampai mati Pahami Ya Semua mati Kehidupan dunia tidak lama Tapi kehidupan Tidak Yang harus jadi pusat perhatian Adalah kehidupan akhirat Kalau disana celaka Yaudah Itu mah Benar-benar celaka Kalau di dunia celaka Belum tentu hakikatnya celaka Kalau disana fakir Benar-benar fakir Di dunia fakir Belum tentu hakikatnya fakir Kalau di akhirat Hina Benar-benar hina Kalau di dunia hina Dihinakan oleh manusia Belum tentu hina Pada hakikatnya Allah Ini Wattubdobihil Hawa'iju Pertama Hawa'ij Fil Akhira Hawa'ij Fil Qabr Di dalam Alam Kubur Wasilah Nabi Semuanya Kita punya iman Wasilah Siap Punya ilmu Bisa beramal Sholeh Bisa berakhlak Al-Karima Semua wasilah Nabi Kan Allah Bagaimana di dunianya Apakah di dunia Juga Ini wasilah Nabi Ya Bahwa berbagai kebutuhan Kebutuhan bisa tertutupi Dengan wasilah Ya iya Dengan wasilah Nabi Bisa tertutupi Berbagai kebutuhan Kebutuhan Di dunia Butuh Sehat Wasilah Nabi Ya Kita bisa Sehat Butuh kuat Wasilah Nabi Kita bisa kuat Butuh Kecukupan Ya Dalam materi Wasilah Nabi Bisa tercukupi Butuh Mulia terhormat di dunia Wasilah Nabi juga Bisa Bisa dikubur Bisa mendapatkan Kehormatan Jabatan yang tinggi Di antaranya Logikanya bagaimana Logikanya Periksalah Dalam ajaran Nabi Kalau kita Melakukan Perintah Nabi Menjauhi Larangan Nabi Dalam Ketaatan Kita Kepada Ajaran Nabi Ketika kita Melakukan Perintah Nabi Dalam Perintahan Nabi Itu Ada yang Menjadi Kesehatan Jasmani Ada yang Menjadi Kesehatan Ruhani Ada yang Menjadi Ketenangan Baltinia Ada yang Menjadi Kecerdasan Ada yang Menjadi Keselamatan Dari berbagai Kecelakaan Kerugian Kehinaan Dari godaan Setan Kejelekan Hawa Nafsu Dari tipuan Dunia Ada yang Menjadi Keterhormatan Kemuliaan Dihormati Orang Dihormati Malaikat Dan sebagainya Ini Hawa Ijifid Dunia Kalau kita Tidak Menjalankan Ajaran Nabi Melanggar Larangan Larangan Nabi Dalam Larangan Nabi Itu Penuh Dengan Kerugian Kecelakaan Kehinaan Kehancuran Faham Kalau kita Rajin Wudu Saja Sesuai Dengan Arahan Nabi Kita Akan Terjaga Kesehatan Kita Terjaga Terjaga Mandi Itu Jadi Dibersihin Dengan Siwa Tiap Waktu Saja Badan Badan Bisa Sehat Bisa Sehat Badan Ini Bisa Kuat Bisa Kuat Pola Makan Sudah Diajarkan Oleh Nabi Pola Minum Diajarkan Oleh Nabi Masya Allah Berpakaian Diajarkan Oleh Nabi Berdagang Diajarkan Oleh Nabi Kan Dalam Konsep Perdagangan Bisnis Nabi Tidak Boleh Saling Mentorimi Satu Sama Tain Antara Yang Menjual Dan Yang Membeli Artinya Menguntungkan Kedua Belah Bihak Semua Bantung Sekarang Banyak Sistem Jual Beli Yang Menguntungkan Hanya Sepihak Merugikan Pihak Lain Allah Allah Nabi Mengajarkan Kasih Sayang Kepada Sesama Cinta Kepada Sesama Membantu Sesama Otomatis Kalau mengikuti Ajaran Nabi Kita Saling Bantu Satu Sama Lain Menghormati Sesama Otomatis Kita Juga Akan Dihormati Yang Lain Karena Yang Lain Juga Punya Tugas Dari Nabi Harus Menghormati Yang Lain Yaitu Kita Diantaranya Kita Diperintah Oleh Nabi Harus Menghormati Yang Lain Sehingga Ketika Mengamalkan Ajaran Nabi Semua Jadi Terhormat Seluruh Jadi Terbantu Semuanya Gak Ada Fakir Yang Kelaparan Gak Ada Anak Yatim Yang Tidak Terurus Gak Ada Janda Tua Itu Kan Yang Tidak Terurus Gak Hati Tenang Merasa Aman Gak Takut Barang Hilang Gak Takut Dimana Saja Naruh Milik Kita Gak Takut Dicuri Orang Kenapa Karena Semua Mengamalkan Ajaran Nabi Karena Nabi Mengharamkan Mencuri Sehingga Mau naruh Barang Dimana Apa Yang Dihawatir Kenapa Ada Kekhawatiran Barang Hilang Karena Masih Ada Orang Disana Yang Tidak Menjalankan Ajaran Nabi Sehingga Berani Mencuri Karena Apa Orang-orang Menjadi Resah Karena Ada Orang Yang Tidak Mengikuti Ajaran Ajaran Nabi Andai Kata Semua Manusia Mengikuti Ajaran Nabi Aman Semua Aman Gak Perlu Polisi Gak Perlu Jaksa Gak Perlu Hakim Gak Perlu Penjara Tidak Perlu Aman Semua Bahkan Tidak Perlu Presiden Tidak Perlu Pemerintahan Gak Perlu Kenapa Harus Ada Presiden Kenapa Harus Ada Anggota Dewan Kenapa Kalau Semua Kompak Menjalankan Ajaran Nabi Karena Ajaran Nabi Semuanya Saling Menguntungkan Ajaran Nabi Semuanya Saling Menjaga Saling Menghormati Lalu Kenapa Harus Ada Polisi Kenapa Harus Ada Tentara Kenapa Harus Ada Pemerintahan Nah Ini Dikarenakan Ini Untuk Mengurus Orang-orang Yang Tidak Mengikuti Kepada Ajaran Nabi Si ini Ingin Mencuri Si ini Ingin Nipu Si ini Ingin Berbohong Si ini Memitnah Semuanya Kan Bukan Ajaran Nabi Itu Ajaran Nabi Itu Sampai Hati Juga Harus Bersih Daripada Semua Sifat-sifat Yang Terjelah Allah 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 Hatinya Bersih Dan Perbuatan Jasadnya Ucapan Desainnya Selalu Menguntungkan Allah Ini Di Dunia Apakah Sehat Tidak Dibutuhkan Dibutuhkan Ini Namanya Tukdo Bihil Hawa Keamanan Kedamaian Ketentraman Ini Tidak Dibutuhkan Sangat Dibutuhkan Namanya Tukdo Bihil Hawa Wasilah Siapa Wasilah Kang Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wa Alihi Wasallam Kata Siapa Di Dunia Nabi Kita Tidak Menjadi Wasilah Bagi Tertutupnya Segala Kebutuhan Manusia Bukan Cuma Kita Semua Manusia Semua Manusia Allah 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 Faham Yang Kita Jadi Kekacauan Kekacauan Baik Di dalam Diri Kita Sendiri Baik Di dalam Rumah Tangga Kita Maupun Bermasyarakat Maupun Bernegara Justru Karena Kita Tidak Mengikuti Ajaran Nabi Anda Kata Iman Anda Kata Kita Taat Kepada Allah Dan Rasulullah S.A.W. Maka Anda Damai Semua Kan Aman Semuanya Tidak Pernah Dalam Hati Manusia Ada Burung Kepada Sesama Tidak Pernah Ada Hasul Tidak Pernah Ada Subudhan Tidak Pernah Ada Apalagi Kebencian Kebencian Tidak Pernah Juga Di mulutnya Ada Gibah Ada Bohong Ada Penipuan Penipuan Ada Fitnah Ada Caci Maki Tidak Pernah Tangannya Berbuat Kejahatan Mencuri Memukul Membunuh Dan Sebagainya Subhanallah Farjinya Tidak Pernah Dipakai Berzina Allah Tidak Pernah Berani Perutnya Diisi Dengan Makanan Minuman Yang Haram Yang Subhan Sepan Ini Itu Ajaran Sayyidun Al-Mu'lana Muhaffar Sallallahu Al-Alihi Wa-Alihi Wasallam Ini Namanya Wattugdaw Bihil Al-Mu'la Ayyub Allah Sampai Kebutuhan Yang Paling Di Dunia Itu Apa Kebutuhan Kita Itu Mati Husnul Khatimah Khatimah Mati Husnul Khatimah Siapa yang memberi Ajarannya Agar mati Husnul Khatimah Rasulullah Kalau kita mati Husnul Khatimah Mudah-mudahan Dapat Husnul Khatimah Yang Menjadi Wasilah Siapa Rasul 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 Bukankah Kebutuhan Yang Paling Dibutuhkan Siapa yang Menjadi Wasilah Benar Tidak Wattugdaw Bilhawaiju Kebohongan Dimana Kebohongan Wattugdaw Bilhawaiju Dalam Salawat Nariya Dimana Kebohongan Apalagi Syirik Dimana Syirik Atut Taw Bilhawaiju Wattunalu Wattunalu Dan Diraih Bihi Dengan Wasilah Beliau Kangjung Nabi Muhammad Salam Salam Arraga Ibu Semua Yang Dicitas Citakan Semua Keinginan Ada Kebutuhan Ada Keinginan Keinginan Juga Keinginan Dimana Ragaib Nanti Di Surga Nanti Di Akhirat Segala Yang Diingin Oleh Nafsu Dipenuhi Oleh Allah Yang Diinginkan Nanti Di Surga Yang Jadi Wasilahnya Allah 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 Masya Allah Paham 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 Tidak Di dunia Bisakah Ragaib Keinginan Keinginan Saya Terlaksana Dengan Wasilah Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Alayhi Wasallam Iya Tadi kan Kebutuhan Sudah Saya Fahami Bagaimana Dengan Keinginan Karena Saya Ingin Banyak Duit Ingin Itu Ingin Ini Dan Sebagainya Ingat 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 Bahwa Keinginan Ini Yang Di Dunia Ini Kan Keinginan Ini Keinginan Ragaib Yang Diridui Oleh Allah Ragaib Ingat Keinginan Yang Betul-betul Mulia Di Sisi Allah Bukan Ragaib Nya Hawa Keinginan Hawa Nafsu Bukan Karena Keinginan Hawa Ragaib Hawa Ini Bisa Mencelakakan Bisa Mencelakakan Di dunia Bisa Mencelakakan Di akhirat Nah Maka Tidak Bisa Dengan Wasilah Nabi Saya Punya Keinginan Apa Memperkosa Wanita Keinginan Saya Jinah Kepada Si A Dan Si B Bener Kita Punya Keinginan Ya Keinginan Saya Bisakah Telaksana Dengan Wasilah Nabi Wah Nabi Bisa Kenapa Karena Itu semua Merugikan Mencelakakan Dan Nabi Dibutus Bukan Untuk Mencelakakan Tapi Untuk Menjadi Rahmat Rahmat Itu Menguntungkan Rahmat Itu Membahagiakan Rahmat Itu Menyelamatkan Rahmat Itu Memuliakan Itu Rahmat Kalau Merugikan Bukan Rahmat Kalau Mencelakakan Bukan Rahmat Segala Kebaikan Segala Keuntungan Yang Hakiki Kemuliaan Yang Hakiki Yang Diridui Oleh Allah Maka Wasilahnya Karjandat Muhammad Manjang Menjadi Permasalahannya Cuma Satu Kenapa Ente Cita-citanya Yang buruk Masalahnya Cuma Satu Rogo Inte Cita-citanya Ingin Banyak Duit Saya Ingin Banyak Dunia Saya Lalu Kalau sudah Banyak Bukankah Dengan Banyaknya Harta Banyak Hisaban Oh Kan Saya Nanti Buat Saya Bantu Mau Bikin Masjid Pesantren Jangan Boong Buktikan Bulu Sekarang Yang Ada Yang Ada Orang Itu Harus Melihat Dirinya Pribadi Saat Itu Hatinya Periksa Saat Itu Apakah Saat Itu Betul Betul Gejolak Bercita-cita Ingin Memperjuangkan Agama Allah Sudah Apa Yang Dikorbankan Harta Benda Tenaga Dan Sebagainya Jangan Dulu Bercita-cita Banyak Duit Nanti Kalau Sudah Banyak Duit Saya Mau Jangan Sudah Menggunakan Tenaga Kamu Segimana Dalam Berjuang Di Jalan Allah Ikut Kerja Yang Membangun Masjid Yang Bangun Pesantren Tanpa Harus Dibayar Kalau Dibayar Yang Lain Juga Sang Lama Itu Ya Ini Tanpa Dibayar Betul Betul Saya Ingin Ikut Berjuang Saya Tidak Punya Duit Tapi Punya Tenaga Dan Punya Duit Kalau Saya Punya Duit Dikasihin Juga Duitnya Membela Fakir Miskin Semuanya Di Daerahnya Dari Mulai Keluarganya Sampai Tetangganya Terus Dibela Belain Anak Anak Yatim Diburus Dan Bukan Bikin Yayasan Anak Yatim Pengen Punya Usaha Sendiri Saya Kerja Biar Ada Penghasilan Saya Mengurus Anak Yatim Saya Membikin Yayasan Minta Kesana Kemari Bukan Begitu Bukan Begitu Tapi Betul 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 Dari Harta Saya Betul Betul Sudah Begitu Kalau Sudah Begitu Silahkan Minta Kepada Allah Banyak Harta Dan Silahkan Tidak Akan Dicaci Silahkan Karena Tidak Om Do Tapi Kalau Sekarang Kikir Ibadahnya Juga Ya Males Kepengajian Males Solatnya Males Rawatibnya Males Witirnya Males Kan Tahajudnya Males Baca Kur'annya Males Bukti Membela Fakir Miskin Mengurus Fakir Miskin Gak Ada Bukti Membela Orang Lemah Gak Ada Bukti Terus Bangun Masjid Bangun Pesantan Paling Ngasih Lihat Dulu List Yang Lain Yang Lain Ngasih 100.000 Saya 50.000 Yang Lain 50.000 Saya 10.000 Yang Lain 10.000 Saya 5.000 Yang Lain 5.000 Saya 2.000 Sudah Jarang Sekarang Minus Ribu Ya Kalau Ngasih Fakir Miskin Coba Disaku Kita Ada Punya Kita Tiga Saku Saku Disini Saku Disini Selana Ada Saku Lagi Di Belakang Di Dalam Duit Yang Paling Kecil Yang Di Dalam Pegang Sini 100.000 Mudikasiin Pegang Sini Ada 20.000 Mudikasiin Ingat Disini Ada 2.000 Perak Yang Mana Yang Susah Itu Bukannya Susah Calangan Lepis Duitnya Juga Di Dalam Loket Loketnya Bagus ATM Punya Duitnya Juga Banyak Artanya Banyak Lalu Tiba-tiba Berdoa Kepada Allah Bingin Banyak Harta Untuk Ibadah Kan Namanya Om Do Dan Namanya Apa Om Do Allah Nah Itu Hawa Keinginan Yang Tidak Diridui Oleh Allah Jangan Menjadikan Wasilah Kan Dengan Baginda Nabi Besar Muhammad Karena Nabi Muhammad Tidak Dijadikan Wasilah Untuk Memenuhi Hawa Namsu Tapi Nabi Muhammad Dijadikan Wasilah Oleh Allah Untuk Semua Manusia Ini Mendapatkan Kebahagiaan Keselamatkan Kemuliaan Yang Diridai Oleh Allah Di Dunia Dan Di Akhirat Cuma Sayangnya Kitanya Dan Kepada Keselamatan Yang Hakiki Kebahagiaan Yang Hakiki Tidak Menjadi Rogoib Itu Tidak Menjadi Cita-cita Dulu Kalau Ditanya Cita-cita Mau Jadi Apa Ada 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 Cita-cita Saya Ingin Ma'rifat Kepada Allah Cita-cita Saya Ingin Dicintai Allah Ingin Diridui Allah Disayang Allah Cita-cita Saya Ingin Mendapatkan Keselamatan Kebahagiaan Kemuliaan Keuntungan Yang Hakiki Dan Yang Diri Obohi Oleh Allah Sudah Di Sakol Lagi Sengadeng Ajan Belum Denger Belum Denger Apa Hobi Ada Hobi Makan Baso Ada Hobi Minum Kelapa Muda Ada Hobi Wanita Muda Hobi Ditanya Apa Hobi Mas Macem Macem Hobi Itu Susah Kita Belum Pernah Dengar Hobi Saya Adalah Sholat Malam Hobi Saya Adalah Baca Quran Terus Susah Orang Yang Seperti Itu Jadi Permasalahannya Tadi Satu Dan Salah Menjadikan Rogoib Ya Sehingga Ada Pertanyaan Rabbi Muhammad Bisa Menjadi Wasilah Semua Cita-cita Saya Terlaksana Apa Dulu Cita-citanya Kalau Cita-citanya Yang Mulia Di Sisi Allah Bisa Kalau Cita-citanya Yang Hina Di Sisi Allah Gak Bisa Gak Bisa Karena Mencelakakan Itu Harus Tawasulnya Dengan Syetan Kalau Syetan Memang Wasilahnya Segala Kerugian Kehinan Kecelakaan Di Dunia Dan Di Akhirat Wasilahnya Siapa Setan Itu Setan Gitu Kan Paham Wattuna Lugih Rogoib Wahusnul Khawatimi Disamping Bisa Diraih Segala Yang Dicita-citakan Oleh Kita Ingat Rogoib Yang Dicintai Allah Juga Bisa Diraih Husnul Khawatimi Yaitu Baik Di Seluruh Penghujung Penghujung Amalan Penghujung Ucapan Penghujung Sampai Penghujung Kehidupan Dunia Baik Semuanya Jadi yang Jadi yang Jadi wasilah Manusia Dapat Husnul Khawatimi Siapa Rasulullah Yang Menjadi Wasilah Manusia Su'ul Khawatimi Siapa Syaitan Dan Syaitan Tuh Waisas Kalau Mamu Bi Wajih Jadi Masya Allah Dan Diturunkan Ke Air 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 Ucan Tuh Jadi Langit Bi Wajih Dengan Wasilah Wajahnya Kangjir Nabi Muhammad S.A.W Yang Bunya Allah Nah Ini Hujan Apa Dengan Wasilah Wajah Nabi Ini Hujannya Hujan Segala Kebaikan Dunia Dan Akhirat Hujan Keriduan Allah Hujan Ampunan Allah Hujan Kasih Sayang Allah Rahmat Allah Hujan Keberkahan Dari Allah Hujan 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 Segala Kebaikan Bisa Turun Dengan Wasilah Siapa Kercing Nabi Muhammad Allah 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 Ya Apakah Makna Salawat Itu Ada Yang Melenceng Daripada Agama Ada Yang Melenceng Dari Akidah Yang Benar Sesuai Dengan Sesuai Dengan Akidah Yang Sahih Sesuai Dengan Islam Sesuai Allah Dan Ucapan Dalam Salawat Narya Itu Adalah Pernyataan Kita Sebagai Hamba Allah Mumin Terhadap Salah Sebahagian Ketinggian Martabatnya Rasulullah 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 Itu Itu Pernyataan Kita Itu Kalau Kita Ngomong Nabi Muhammad Allah Itu Pernyataan Siapa Pernyataan Kita Berbicara Dengan Siapa Kita Ketika Baca Salat Dengan Allah Allah Dengan Siapa Dengan Allah Lalu Kita Menyatakan Kepada Allah Tentang Sebahagian Dari Kedudukan Ketinggian Kedudukan Sayyidun Nabi Muhammad Di Antaranya Ketinggian Nabi kita Itu Dan Sebagainya Itu Sebahagian Daripada Ketinggian Martabat Rasulullah Kita Ucapkan Kita Ikrarkan Kepada Siapa Kepada Allah Dan Di Dalam Ikram Tersebut Ada Makna Ada 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 Makna Memuji Baginda Rasulullah Ada Makna Ta'zim Mengagungkan Rasulullah Apalagi Ucapan Ini keluar Daripada Huk Daripada Cinta Kita Kerinduan Kita Kepada Siddhna Nabi Muhammad Salallahu Salam Wah Hebat Sekali Itu Salawat Hebat Sekali Jadi Orang Yang Mengatakan Syirid Itu Dia Satu Bodoh Bodoh Kalau Tidak Bodoh Sudon Satu Bodoh Kedua Subudon Kenapa Bila Syirid Ya Karena Dengan Nabi Muhammad Oleh Nabi Muhammad Dan Sebagainya Kamu Juga Suka Bikam Gitu Kan Istri Kamu Diurus Sama Siapa Sama Saya Anak Kamu Sama Saya Kamu Itu Musyri Kalau Di Bahasa Arab Kan Istrimu Terurus Dika Oleh Kamu Musyri Kalau Domirnya Digaibkan Jadi Bihi Sama Sama Oleh Sidiya Musyri Anak Yatim Sekarang Ada Yang Ngurus Sama Siapa Bihi Sama Si Anu Musyri Musyri Apakah Ada Yang Bisa Ngurus Selain Allah Jadi Mereka Itu Bodoh Bodoh Tidak Tahu Mana Hakikat Mana Sebab Sebab Bihah Dan Mereka Tidak Tahu Mana Bak Itu Dan Mereka Suudon Kalau Memang Mereka Tahu Bahwa Bak Itu Ada Makna Dahlis Sebab Bihah Berarti Mereka Suudon Kepada Umat Islam Dimana Mereka Menyangka Umat Islam Mengucapkan Bihi Itu Dengan Mbak Hakiki Yang Sudah Suudon Suudon Dosa Gede Bodoh Komok Bihah Bihah Haji Sing Agus Ini Kan Hafal Quran Hadis Aiman Sudah Sering Disebutkan Orang Hafal Hadis Masih Punya Bahan Foko Bahan Mentah Belum Jadi Hukum Halal Haram Wajib Sunat Masih Barakai Boko Alhamdulillah Allah 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 Imam Abdullah Al-Haddad Radiyallahu Ta'ala Kamu Merasa Takut Selalu Merasa Khawatir Kamu Mendapatkan Suhul Khabirnah Kenapa Fa'innallaha Karena Sesungguhnya Allah Muqamli Bulkulub Allah Itu Gak Yang Membolak Balik Semua Hati Dibolak Balik Sekarang Gini Detik Itu Ganti Detik Udah Merubah Lagi Ganti Detik Bisa Merubah Ganti Detik Bisa Merubah Allah 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 Dan Perubahan Hati Itu Jauh Lebih Cepat Ketimbang Perubahan Gerak Jasad Ketimbang Gerak Mata Gerak Hati Itu Lebih Cepat Nah Tidak Mungkin Saja Detik Yang Pertama Niatnya Baik Detik Detik Yang Kedua Niatnya Jadimu Buruk Berapa Orang Berapa Berapa Banyak Orang Yang Merubah Niatnya Dari Niat Baiknya Kepada Niat Buruk Hanya Dalam Waktu Detik Dalam Waktu Detik Allah Saya Detik Ini Saya Mau Masih Dan Buat Pasantren Buat Masjid Sekian Begitu Ganti Detik Tapi Lebah Tidak Tidak Usah Giri Giri Amat Ya Tidak 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 Saya Sekian Bisa Ubah Bisa Ubah Yahdi Memberikan Petunjuk Allah Man Kepada Siapapun Ya Syahu Yang Menghendaki Allah Kepada Man Tersebut Qafil Hadith Suhihi Dan Diriwayatkan Dalam Hadith Suhihi Sabda Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Waladhi La Ilaha Gayru Demi Dhat Yang Mana Tidak Ada Tuhan Kecuali Dhat Tersebut Inna Adakum Sesungguhnya Salah Satu Diantara Kalian Layaman Pastinya Melakukan Beramal Kan Itu Ahad Itu Orang Bi Amali Ahlil Jannati Dengan Amal Ahli Surga Hatta Mayakun Bayinahu Sehingga Tidak Ada Di Antara Dia Wabainaha Dan Di Antara Surga Ila 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 Dira Kecuali Hanya Satu Sikut Lagi Ke Surga Faya 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 Maka Mendahului Atasnya Alkitab Kitab Apa Kitab Catatan Allah Dan Ketentuan Allah Kepastian Allah Dan Bagaimana Ketentuan Allah Ketentuan Allah Si Ini Akan Menjadi Ahli Neraka Alhamdulillah Amin Faya Malu Maka Lalu Beramal Orang Tersebut Masya Allah Sesikut Lagi Ke Surga Artinya Sesikut Lagi Kemati Sesikut Lagi Kemati Masya Allah Lalu Dia Mengganti Amalan Dia Beramal Bi'amali Ahlin Dengan Amalan Ahli Neraka Masuklah Dia Kedalam Neraka Meninggal Dunia Dia Dalam Keadaan Sedang Suhun Khaimah Dan Sebaliknya Wa inna Hadakum Dan Sesungguhnya Salah Satu Diantara Kalian Layak Mahlu Pastinya Beramal Orang Tersebut Bi'amali Ahlin Pertama Dia Beramal Dengan Amalan Ahli Neraka Dia Dia Kufur Dia Musyrik Dia Penjinah Dia Pemabuk Badannya Penuh Dengan Tato Dia Penjudi Bahkan Dia Pembunuh Dia Tukang Melakukan Warna-Warni Dosa Besar Hatta Hatta Mayakunu Bainahu Sehingga Tidak Ada Diantara Dia Wabainaha Dan Diantara Neraka Illa Diraun Kecuali Hanya Sesikut Lagi Kayasbiku Adil Kitab Namun Dan Kitab Mendahulinya Allah Kitab Ya Ini Ketentuan Allah Mendahulinya Faya Amalu Bi'amali Ahli Jannah Dalam Kitab Allah Dia Ini Ahli Surga Dan Maka Lalu Dia Beramal Bi'amali Ahli Jannah Dengan Amal Ahli Surga Pas Sesikut Lagi Kemati Itu Ayaduhul Masuklah Dia Kedalam Surga Surga Itu Jadi Bisa Terjadi Kata Nabi Kan Bisa Terjadi Orang Yang Dari Kecil Sampai Sesikut Lagi Ke Waktu Mati Kematian Dia Itu Masya Allah Beramal Dengan Warna Warni Amalan Ahli Surga Namun Ketetapan Allah Ternyata Lain Bahwa Dia Itu Ahli Neraka Nanti Dalam Jarak Satu Sikut Itu Dia Berubah Amal Menjadi Amalan Ahli Neraka Lalu Mati Dalam Keadaan Sedang Melakukan Amalan Alih Darakan Allah Sebaliknya Bisa Terjadi Dari Kecil Sampai Puluhan Tahun Sampai Usianya 70 Tahun 80 Tahun Tukang Maasiat Bahkan Dia Kafir Musyrik Dan Sebagainya Karena Di dalam Ketentuannya Itu Dia Dipastikan Oleh Allah Di Surga Sikut Lagi Ke Sakaratul Ma'ud Ke Waktu Matinya Ke Kematian Dan Dia Lalu Bertobat Dia Lalu Beriman Kepada Allah Lalu Mengucapkan Dua Kali Masyadat Masya Allah Matilah Dia Dalam Keadaan Beriman Maka Masuklah Dia Kemana Masya Allah Maaf Ya Bagaimana Yang kedua Begitu Ya Masuklah Dia Ke Surga Masya Allah Al-Hadif Allah 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 Maka Kita Harus Selalu Merasa Takut Sur Khafimah Maka Kita Harus Terus Memerangi Hawa Nafsu Kita Memerangi Syaitan Maka Kita Harus Terus Berdoa Kepada Allah Orang 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 Beriman Tidak Boleh Begitu Karena Allah Mokollibul Mulu Kita Harus Merasa Takut Maka Harus Selalu Kita Mendekatkan Diri Kepada Allah Harus Selalu Bertawakal Bersandar Kepada Allah Harus Selalu Berdoa Kepada Allah Terus Ya Dibaca Sering Dibaca Selah Seorang Waliullah Ulama Allah Ada Yang Bikin Qasidah Ya Allah Biha Ya Allah Biha Ya Allah Bihusni Khatimah Ya Allah Biha Ya Allah Biha Ya Allah Bihusni Khatimah Ya Allah Biha Ya Allah Biha Ya Allah Bihusni Khatimah Alhamdulillah Ya Rabbi Alami Wah Biha Ghaid Takhfid Takhfid Li Ahli Takwa Wal Isiqarah Fadlan An Ahli Tafrid Yat Takhlid Wallahu Bismillah Nanti Nanti kita teruskan Pajangmur Kubul 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 Dan pada hari Ahad Sekarang Pada hari pagi InsyaAllah Kita sambil Ziarah Majib Sambil Ziarah Dimakom Syuhu Syuyuh Mamba Eyang Radil Mu'amad Zarkashi Sambil Baduyut Roti Allah Wohan Beli kitabnya Beli kitabnya Bawa kitabnya Baru Ambil keberkaan Nyerai Nyerai Lumayan Sigat Sigat Tukang Haji Sigat Lumayan Sigat Jelma Adema Untung Untung Sigat Mas Untung Dan Tapi Sigat Bangsat Itu Cilaka 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 Cang Maling Oke Kesempatan Nunggul InsyaAllah Sigat Jelma Soleh Mas SyaAllah Jelma Pulung Mantu Padahal Derecer Jadi Fata Syab Bahu Ilan Tehul Mithra Rahun Shing Bisa Sigat Shing Bisa Nawan Shing Jalma Jalma Nuh Harade Shing Bisa Nawan Shing Shing Tidak In Nata Syab Buh Habir Dijani Farahun Karena Shingat Jelma Ademah Butuh Kesegitu Masa Orang Malah Makan Anak Kitu Wah Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ramban 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 Nabi Ma'alam Dana Rambi Alim Nal Lazi Yang Fahus Rambi Fahih Nawa Fahih Ahlana Wa Karabat Lana Filih Lina Maha Ahli Kutri Ulka Wazakar Rambi Wafik Nara Wafik Umliman Ardhati Qawlan Wafi An Karawla Warzuk Kul Halal Nda Imah Wa Akhilla Asfiyya A'ulama Na'ugha Bil Khayri Wa Nufak Kul Asyaf Rabbana Aslih Lala Kul Lajuh Wa Akhira Bir Riza Min Kar Uyuh Wazih An Rabbana Kul Lajuh Qubla Andadiyyana Ruslul Manur Wawbiri Surah Al-Kakraman Satar Wasolatullahi Gawshah Mustafa Manilal Hakida Anawal Wafa Bi Kitabin Fihil Nasi Sifat Wa Alal Alil Kiram Shura Fah Wa Ala Sahbil Masa Bi Al-Qurara Amritu Kafan Sambahan Fihah Asa Arwati Kishad Imain Hamiri Ala Al-Mahashi Wa Mahadi Wa Al-Duriyati Wa Batini Wa Tahiri Amritu Kafan Sambahan Bi Al-Has So Wa Arwati Kishad Imain Hamiri Al-Mahashi Al-Mahashi Wa Al-Mahashi Al-Mahashi Al-Duriyati Wa Batini Wa Al-Qahiri Amritu Kafan Sabah Fihah Al-Has Wa Al-Wati Kishad Al-Mahashi Al-Mahashi Wa ala dhuri ati wa batini wa zahiri Ya siril amra alayna surahata Inna da amra alayna aduma Wa sajid minna du'ana karama Ya kariman anda rabbul kurama Ya siril amra alayna surahata Inna da amra alayna aduma Wa sajid minna du'ana karama Ya kariman anda rabbul kurama Ya siril amra alayna surahata Inna da amra alayna aduma Wa sajid minna du'ana karama Ya kariman anda rabbul kurama Dhammadina bihuda Wajjalna mimman insari'u fi rita Wa la tualina wali'an siwa Wa la tajjalna mimman khalab amraka wa aswa Ya rabna aktarabna Ya rabna aktarabna Wa altada asrafna Alana nadu'a 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 asrafna Assalamualaikum warahmatullahi Wa barakatuhu'a asrafna Alana nadu'a asrafna Alana nadu'a asrafna Alana nadu'a asrafna Alana nadu'a asrafna Hal Abu ileMy Sayyidina Muhammadur Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Al-Fatihah